Halo guys, David disini, dan saya baru aja beli HP 100 ribuan. Ini namanya Everkos N1D Candy Bar. Kemaren saya lagi gabut browsing-browsing Tokped, terus ngeliat di tahun 2021 ini, tahun dimana harga HP udah ada yang 20 juta, 30 juta, masih ada loh, yang harganya 100 ribuan aja. Jadi saya beli karena penasaran, HP 100 ribu, lebih tepatnya 135 ribu bisa ngapain aja. Kayak dengan harga segitu, kita nggak bakalan protes ya, asal bisa hidup, bisa nelpon, SMS, udah keren banget rasanya. 100 ribuan loh, top up voucher game aja kayaknya beli skin nggak bakal dapet ya. 100 ribu itu kalau ngomongin smartphone palingan baru dapet casingnya aja. 100 ribu kalau beli TWS dapet yang asal bunyi aja, atau palingan powerbank itu yang kecil aja. Dapet apa lagi? Paling mouse basic, keyboard basic, 3 gelas kopi cafe, 3 burger, 10 nasi padang, isi bensin 15 liter, beras 10 kilo, kali ini udah dapet HP. Sebuah alat komunikasi jarak jauh. Wah ini kayaknya canggih banget, tapi murah banget. Langsung kita unboxing aja. Di sini ada penampakan dari HPnya, ini Evercause, terus ada serinya N1D, ini harusnya warna biru yang kita dapet. Terus di sini ada keterangan wireless radio, dengar radio langsung tanpa earphone. Biasanya kan kalau kita pengen dengar radio lewat HP yang ada headphone jacknya itu, kita harus colokin dulu biar jadi antenanya. Tapi HP ini nggak usah. Saya kadang bingung sih, masih belum tau teknologi apa dibalik radio, sampe HP-HP yang canggih pun masih minta dicolok, sementara HP ini nggak bedanya di mana? Saya belum tau, kurang tau belum nyari infonya, mungkin anda bisa komen di bawah yang tau. Bisa sharing sekalian. Terus di sebelah kanan ada Evercause, telepon seluler merek Evercause, ada IMEI 1, terus ada IMEI 2. Jadi ini HPnya dual SIM loh, terus warnanya black ya? Bukan warna biru kayak depannya. Ya oke lah, berarti depannya nggak terlalu merepresentasikan apa yang ada di dalamnya, terus di sini fitur unggulannya, dual SIM, terus bisa menampung 500 kontak di dalamnya, dan bisa menampung 200 SMS di dalam HP ini. Di dalam memori internalnya, canggih banget. Di sini lahirnya 1,8 inci, dia masih TFT, belum AMOLED, terus kameranya digital kamera, bahkan megapikselnya aja atau VGA aja nggak ditulis. Yang penting ada kamera aja, itu udah bagus. Terus dia networknya WAP GPRS alias 2,5G, baterenya 650 mAh, dual SIM microSD bisa 16GB, jadi kalau misalnya kita masukin memori 32GB ke dalamnya, bingung dia, ini kok memorinya lebih mahal dari HPnya. Kalau SATERA kan bisa 5 juta yang waktu itu ya. Terus di sini, dia udah support Bluetooth, bisa puter MP3, wow bisa puter MP3, terus bisa video recorder, seraf seribu ini. Terus bisa keluarin cahaya, center, ada stopwatch, kalender, alarm, kalkulator, dan dia ada charger di dalamnya dengan baterai. Bayangin aja, kalkulator, center, telepon, semua digabung dalam satu HP ini, dengan harga 100 ribu. Wuh nggak bisa protes lagi, sekarang kita coba buka aja. Di sini kita dapetin satu HPnya tentu aja, model candy bar. Wuh ini HP 100 ribu loh, 100 ribu kertas kayak gini bisa dituker ke sebuah HP, yang ada kameranya, yang ada speakernya, ada logo Everkos, di sini dia pake... casnya udah pake micro USB, bukan colokan bulat yang ala jadul banget, terus ada headphone jack, terus di sebelah kanannya nggak ada apa-apa, di atas ada center, di kiri nggak ada apa-apa, dan kalau kita buka, eh kita liat depannya dulu, ini layar TFT, 1,3 inci, tulisannya Everkos, dan tombol-tombolnya enak lho, 100 ribuan, saya kirain tombolnya kayak kerupuk atau gimana, tapi ini teksturnya halus, dari karet-karet gitu, diteken juga mantep, bunyinya juga enak, ini ada earpiece-nya buat nelpon, dan ada seri N1D. Ini ada shortcut juga ya, lucu juga ada shortcut masuk ke center. Ya saya nggak tahu siapa yang bakal beli HP kayak ginian buat sekarang, tapi saya tahu siapa yang masih pake HP kayak ginian. Contohnya kayak paman saya, om saya dia punya usaha, ya duitnya ada lah ya, tapi dia masih pake HP yang kayak ginian, pake Nokia atau apa gitu. Pas ditanya kenapa nggak ganti, dia bilang nggak pengen aja, karena dia udah kebiasa pake ini, jadi kalau ada orang mau kontak pake WA, nggak bisa, harus pake telepon, anak-anaknya harus nelpon, semua. Bukannya nggak ngerti ya, dia orangnya dikasih tablet buat buka Facebook, Youtube, dia bisa, tapi buat ganti ke smartphone dia nggak mau. Jadi ya, ini masih ada pasarnya lah. Di dalam sini, kita masukin baterai, nanti di sini ada slot SIM yang masih full ya ukurannya ya. Bukan nano SIM. Terus di sini SIM kedua, dan ini slot buat microSD yang up to 16GB. Wah sip, kita coba liat kelengkapan down-nya dulu. Sini ada kartu garansi. Ini kalau garansi, kalau rusak mungkin mahal di ongkos ke service center-nya ya, daripada ganti HP baru. Soalnya kalau nunggu juga duitnya habis di sana kali. Ini ada service center Everkos. Everkos itu udah lama sih, nggak kita bahas HP-nya. Dulu kita lumayan sering bahas smartphone-nya, tapi sekarang kayak nggak ada smartphone lagi. Mereka guerrilla di produk-produk yang super basic kayak gini. Di sini ada, oh ini ada speknya lagi. Oke, buat yang kalau smart people, kata orang atau smart konsumen zaman sekarang, harusnya udah tau spek sebelum beli ya. Jangan pas buka, oh ini speknya. Ya jangan kayak gitu sih. Penonton gadgetin harus tau spek dulu sebelum membeli. Atau minimal tau penilaian dulu lah. Sini ada, oh iya kirain ini ada chargernya. Di sini ada kepala micro USB dan ada baterainya. Buat anak zaman now mungkin nggak pernah ngerasain beli HP. Harus masukin baterai dulu baru bisa hidup ya. Sekarang kita coba colok aja. Semoga ada isinya, semoga ada isinya. Kok nggak ada isinya lama lagi. Wah untung langsung hidup. Everkos layar TFT. Wah suaranya pecah nih tapi suaranya gede. Wah langsung hidup loh, ini startup HP yang paling cepet yang pernah saya lihat. Jadi ya buat performa, HP ini 10x10 lah. Mungkin dia nggak pake chipset Snapdragon atau apa. Karena harga chipset mungkin udah lebih mahal dari 100 ribu. Tapi ya ini super responsif ya. Ada SIM 1, SIM 2, ada tanggal. Di sini ada sinyal-sinyal dan ada baterainya. Terus kalau kita tekan tombol tengah ini, wuih senternya hidup dong. Walaupun nggak terang-terang banget tapi kalau misalnya lagi mati lampu, tentu ini bakal ngebantu banget mungkin seterang lilin aja kali ya. Ada torch on, torch off, terus tombol menunya. Ini handling dengan satu tangan mantep banget. Ada kontak, ada message, ada call lock, ada file manager, multimedia. Oh iya ini kan ada kameranya ya. Coba kita tes kameranya. 100 ribu bisa dapet kamera aja itu udah bagus loh. Ini bisa kita transfer ke komputer buat kasih liat nggak? Coba nanti kita colokin micro-USD. Sini Wal. Cis. Wih deh. Eh. Yah. Nggak ada memori. Kita nggak ada memori 16GB nih. Ada ya? 8GB ada? 4GB. 4GB? Oh boleh. Ini udah masukin micro SD 2GB. Sekarang kita coba sini Wal. Ini hasilnya kayak... Wohh suaranya. Ada nih kelihatan nggak nih? Ini kayak apa kamera-kamera UFO-UFO gitu ya kalau misalnya ngeliat penampakan. Coba sekali lagi. Kata ini lebih mirip ke kamera-kamera estetik yang jadul-jadul gitu ya. yang oh anak-anak gaul sekarang itu pada cari kamera zaman dulu yang pake film itu. Ya ngapain beli kayak gitu? Kalau misalnya Evercause N1D aja udah bisa ngasilin efek yang sama. Sekarang kita coba liat multimedia, image viewer. Ada loh datanya. Wohh nggak ada preview aja sih. Wohh asik. Hah kelihatan ya ini. Si Iqbal. Wah bisa kita kirim. Zen. Bluetooth. Eh power on yes. Nah bisa 22KB. Wah berarti dia sama Samsung masih berani sama iPhone nggak berani. Wohh. Ya ini masih kelihatan Iqbal lah ya. Ini serasa apa kalau S21 Ultra di zoom 100 kali. Tapi ya hasilnya kayak si Evercause N1D ini. Lumayan memuaskan. dia bisa kekonek sama HP mahal yang harganya 12.100.000. Artinya 120 kali ya. Ya 120 kali ya. Oke lah. Radio dia bilang tanpa antena. Wah ini udah paling oke. Serasa jadul-jadul gitu. Dan ada games juga. Bricks. Tetris apa ini? Oh ini mah Tetris. Mayan. Buat yang lagi nggak ada kerjaan main Tetris. Ya bisa jadi ngisi waktu lah. Oke lah. Ini keren sih. Mungkin anda bos-bos nggak pengen ribet bisa pakai HP kayak ginian buat nelpon pegawai anda yang pakai iPhone. Ya jadi gitu aja dulu unboxing Evercause N1D HP 100.000. Ini saya nggak ada keluhan sama sekali buat harganya bisa dapet senter, radio, game, kamera, bisa puter musik, bisa nelpon, bisa SMS. Coba kertas ini anda suruh kayak gitu bisa nggak? Jadi itu sih hebatnya perkembangan teknologi HP. Sesuatu yang dulu mahal banget. Sekitar 10 tahun lalu mungkin orang yang punya HP itu cuma orang kaya yang punya duit. Sekarang dengan satu lembar kertas anda udah bisa dapetin alat komunikasi kayak gini. Jadi yah salut lah sama Evercause dan HP-HP lain yang harganya cuma 100 ribuan. Gitu aja dulu. Unboxing buat HP 100 ribu. Like kalau anda suka dengan video ini, dislike kalau nggak suka dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yo! Ini kalau hilang mungkin orang lebih peduli nomornya daripada HPnya.